Halo bunda, apakah anak sedang saryawan? Jangan biarkan si kecil menangis terus Ini dia, cara merawatnya di rumah Tonton video ini sampai habis ya bunda Video ini dipersembahkan oleh Madu369.com Madu369, spesialis anak, susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Dan ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Dan doakan, semoga reda-nya lancar Dan sehat selalu Bunda, apakah anak bunda sering mengalami saryawan? Saryawan adalah kondisi yang ditandai dengan Adanya luka atau borok di dalam mulut Seperti lidah, pipi, atau gusi Saryawan bisa sangat menyakitkan Dan membuat anak bunda susah untuk makan Bukan susah untuk makan, bahkan minum Dan juga berbicara Saryawan juga bisa menular ke orang lain Melalui kontak langsung atau peralatan makan Saryawan pada anak-anak bisa disebabkan oleh beberapa faktor Seperti kekurangan vitamin, galergi, infeksi virus atau materi Stres, ataupun trauma Untuk mengetahui penyebab pasti Memiliki sifat antiseptik yang bisa mempunyai hukuman dan membersihkan luka di mulut Caranya, campurkan setengah sendok teh garam dengan segelas air hangat Minta anak bunda berkumur dengan latihan ini selama 30 detik lalu buang Pulang beberapa kali sehari sampai saryawan sembuh Yang kedua, gunakan obat kumur antiseptik Obat kumur antiseptik juga bisa membantu mengurangi rata sakit dan infeksi di mulut Setidaknya obat kumur, mengandung bahan yang alami Seperti lidah buaya, madu, aneh, dan siang Ikuti petunjuk penggunaan yang tertera dikemasan Dan jangan biarkan anak bunda melalui obat kumurnya Yang ketiga, menghindari makanan dan minuman pemicu Makanan dan minuman yang pedas, matam, atau panas Bisa menyebabkan iretasi dan peradangan di mulut Sebaiknya berikan anak bunda makanan dan minumannya lembut dan nih atau hangat Misalnya bubur, bubuk, yoghurt, jus buah, dan es krim Yang keempat, berikan vitamin C dan zinc Vitamin C dan zinc adalah nutrisi yang penting Untuk meningkatkan sistem kembalan tubuh dan mempercepat penyukupan luka Bunda bisa berikan anak bunda sapemen vitamin C dan zinc Sesuai dosis yang direkomendasikan dokter Selain itu, berikan juga makanan yang kaya vitamin C dan zinc Seperti jeruk, kiwi, brokoli, dan sapi, ayam, ataupun ikan Yang kelima, menjaga kebersihan mulut Kebersihan mulut yang baik adalah kunci untuk mencegah dan mengobati sariawan Ajarkan anak bunda untuk meningkat gigi dua kali sehari Dengan sikat gigi yang lembut dan pasta gigi yang tidak mengadu Suat bioplorid sulfat Bahan ini adalah bahan kimia yang bisa menyebabkan iritasi di mulut Selain itu, ganti sikat gigi anak di cara rutin Dan jangan biarkan anak bunda berbagi sikat gigi dengan orang lain Nah bunda, itulah beberapa cara merawat sariawan pada anak-anak di rumah yang bisa bunda coba Semoga bermanfaat dan semoga segera segera dari sariawannya ya Namun, apabila bunda punya masalah anak susah makan Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal Dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bunda bisa blog di website resmi www.magwadu369.com Atau adalah admin pada nomor tertera ya bund Semoga informasi ini bermanfaat Kata kami doakan, semoga sehat selalu Untuk Tuhan dan Putri bunda Selamat sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya ya bund Agar tidak ketinggalan, bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya